Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel Badaksel Ini lanjutan tutorial yang kemarin Xiaomi Redmi 6A terkunci akun Google Kita akan membaipasnya dengan merubah sandi Oke kita akan setup dulu sampai selesai Ini di MIUI 10 Simak sampai selesai semoga bermanfaat videonya Pilih selanjutnya Terus pilih bahasa Kita akan memilih bahasa Indonesia Kemudian pilih lokasi Anda Pilih Indonesia Pilih berikutnya Hubungkan ke jaringan Kita akan lewati dulu Lewati syaratan ketentuan Berikutnya Kemudian ada masukan kartu SIM Kita lewati layanan Google Scroll ke atas Pilih setuju Kemudian tunggu sebentar Setel sandi Pilih berikutnya Setelan tambahan berikutnya Kemudian ada pilih tema berikutnya Pengaturan selesai Belum masuk ada notifikasi Kita akan merubah pola yang bawaannya Kita setup selanjutnya Pilih bahasa Pilih lokasi Anda Pilih berikutnya Hubungkan ke jaringan Coba kita akan menghubungkan Ke jaringan internet dulu Kebetulan ada WIP badak sel Kita masukkan dulu sandinya Kita akan merubah Sandi atau pola Sudah mulai terkoneksi Pilih berikutnya Syarat dan ketentuan Pilih berikutnya Kemudian masukkan kartu SIM Kita lewati Tunggu sebentar Memeriksa pembaharuan Biasanya memerlukan beberapa menit Tergantung koneksi internet Oke tunggu sebentar Memeriksa pembaharuan Ini ada Menyalin aplikasi dan data Pilih siapkan Perangkat yang baru Tunggu sebentar Memeriksa info Kemudian ini ada Notifikasi Sandi atau pola Bisa melalui alternatif lain Gunakan akun google Memeriksa info Jika hafal Akun google nya Silahkan Dimasukkan Jika tidak Terpaksa kita harus Membypass nya Kita kembali Ketampilan jaringan Kembali Kita akan memutuskan Jaringan internetnya Kita akan lupakan dulu Putuskan jaringan internet Kita akan setup Kemudian syarat dan ketentuan Berikutnya Masukkan kartu sim Lewati Layanan google Terus Pilih setuju Tunggu sebentar Setel sandi Kita pilih Kunci layar Ini sandinya Kita akan Buat pola baru Kita pilih Mengerti Mengerti Kita buat huruf Pola Atau Pola L Ini konfirmasi Kembali Dua kali Harus memasukkan Kemudian setelan Tambahan Pilih tema Pengaturan selesai Ada notif Belum masuk Kita sudah Merubah Sandi Atau Pola Kita akan Setel Kembali Pilih Bahasa Pilih Lokasi Berikutnya Hubungkan ke jaringan Hubungkan kembali Ke jaringan Internet Bisa juga Melalui data Seluler Kita akan Koneksikan Kembali Ke Internet Sudah terkoneksi Pilih Berikutnya Seratan Ketentuan Berikutnya Kemudian Masukkan kartu SIM Lewati Memeriksa Pembaruan Menyalin aplikasi Dan data Pilih Siapkan perangkat Baru Memeriksa info Masukkan Pola Yang Dibuat Tadi Yaitu Huruf L Memeriksa Info Kemudian Login ke akun Google Ada Di pojok Bagian bawah Lewati Lewati Penyiapan akun Layanan Google Scroll Ke atas Pilih Setuju Kemudian ada lagi Sedikit sentuhan Akhir Masukkan ke akun Mie Anda Kita lewati Pilih Lewati Setelan Tambahan Berikutnya Pilih tema Berikutnya Tunggu sebentar Ini ada Install Aplikasi Kita akan Lewati Saja Kemudian Pengaturan Selesai Tunggu sebentar Akan Loading Ke Menu Bawaan Aplikasi Bypass Sudah Selesai Mudah Sekali Kita akan Menghilangkan Kunci Layar Yang Dibuat Tadi Kita Menuju Ke Setelan Atau Pengaturan Kita Akan Hilangkan Kunci Layar Ini Sudah Masuk Ke Setelan Kita Kita cari Kita cari Ke Atas Ini ada Kunci Layar Dan Sandi Kita Pilih Masukkan Pola Masukkan Kembali Ini Pengunci Sudah Sudah Hilang Sandi Polanya Demikian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat